Pandu, siapa tau aja, Pandu itu bantuin gak deketin lu sama adiknya. Nah, kalau itu saya setuju pur. Setuju, setuju lu. Gara-gara lu nih. Hai, penonton YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Saya Andri Sulisti Andri ingin ngucapin terima kasih. Sudah setia menonton T.O.P. Tukang Ojek Pengkolan sampai sekarang. Ikuti terus tayangannya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Dan jangan lupa juga ya untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton terus T.O.P. Tukang Ojek Pengkolan. Setiap hari jam 16.30 waktu Indonesia Bagian Barat. Hanya di RCTI. Oke. Mas, jangan terpenuh wajahnya ke kaca. Kacanya dikotor. Saya lagi nyari pacar saya, mbak. Kalau mau nyari, masuk aja. Iya, bentar lagi. Saya masuk kok. Halo, Bang Pandu. Kamu di mana? Di rumah. Boong, kamu lagi jalan sama siapa? Di, apaan sih? Orang lagi di kamar juga ngelipet baju. Mana buktinya? Bentar. Tuh, udah aku kirim fotonya. Kayaknya Windy salah lihat deh. Hah? Maksudnya? Iya, katanya Windy. Windy tuh ngeliat kamu tuh lagi jalan sama cowok lain. Oh, makanya kamu telepon aku. Iya. Oh, jadi kamu curiga aku bohong? Bukan aku, tapi Windy. Sama aja. Kamu juga curiga kan? Aku bohong. Loh, enggak dong. Kan aku makanannya nanya sama kamu. Oh, ah. Boleh. Bang, bang, bang. Agak bayar kan, bang? Ya, bayarlah, bang. Murah. Kok cuma Rp2.000? Ya, lah. Kagak melasukkan. Saya bentar doang. Tetap aja, bang. Mau sebentar ataupun lama. Kalau udah parkir harus bayarlah, bang. Eh, lah. Oke, makasih, bang. Sama. Yuk, yuk, yuk. Mudur-mudur. Mudur. Oke. Hati-hati, bang. Gimana, Pol? Ya, biasa lah. Ya, lu kagak berani ngomongnya? Bukannya gak berani. Windy-nya sibuk. Pur, tadi Tisnya keceplosan. Dia ngomong sama si Pandu. Kalau lu suka sama si Windy. Beneran, lu? Ya ampun, Tis. Tega, lu. Mana, Pur. Enggak nyangka, kuih, Tis. Lu kayak begitu. Apa-apaan sih, lu? Udah-udah, ambil bayinya aja. Mendingan lu ngomong sama si Pandu. Siapa tahu aja, Pandu itu bantuin gak deketin lu sama adiknya. Nah, kalau itu saya setuju, Pur. Setuju, ya. Setuju, lu. Gara-gara lu, nih. Iya, iya. Saya udah minta maaf, Pak, tuh. Eh, ngajakin tedak-tedakan. Tombol-tombol, kan? Dimamping, Kak? Ya, Bibu. Bab, pulang dong. Bab-bab gak bisa bantuin, Bibu. Bab-bab kan lagi ngojek. Bukannya bantuin Bibu bikin nasi bakar. Tapi, bantuin Bibu antrein nih nasi bakarnya ke tempat nenek emak. Oh, udah selesai. Ya udah, kalau kayak gitu, Mak. Bab-bab pulang sekarang. Ya, Pur. Saya pulang duluan, ya. Sini aja dulu. Nungguin pandu. Nemenin ngomong pandu. Kamu sendirian aja. Nah, saya mau bantuin Yuli ngantri nasi bakar ke kosannya emak. Bohong lu. Enggak bohong, Purnomo. Beneran. Kemarin Yuli udah bikin tester nasi bakar banyak banget. Masa ia gak jadi? Nih, kalau gak percaya kamu telepon. Iya, giliran gue udah pulang, lo malah lama-lama di sini. Ya, giliran saya, kamu gini tuh marah sama saya. Eh, gini pulang gitu kan. Enggak pake ngomong. Perangkat. Sampai. Eh, ibu tau dari mana kalau bapak udah sampe? Sudah, jangan kencang-kencang. Nanti Anto bangun lagi tidur, ya. Ya. Apaan? Ini tolong kasihin kemat. Tadi kan ibu udah ngomong di telpon. Iya. Udah, jangan sampe salah, ya, bab? Iya. Ya udah. Ibu sekarang mau ngapain? Mau beres. Mumpung Anto lagi tidur, ya. Oh, ya udah. Coba, cek, 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 cek. Yang tuh bangun lagi. Maksudnya diangkat. Kok gak diangkat? Ya, gak apa-apa, cuman alarm. Telepon dari siapa, ayo. Astagfirullahaladzim, bukan telepon dari siapa-siapa. Coba, ibu mau liat. Bapak tuh suka kayak gitu, ya. Beneran ini alarm, sakit. Alarm tuh. Udah, matiin. Udah. Apaya coba pasang alarm jam segini. Ya, alarm buat makan siang. Mungkin Bapak lupa apa yang alarm. Awas ya, Bapak. Kalau macem-macem ya, Bapak. Iya, iya. Enggak. Enggak akan. Masa iya berani? Berangka. Jangan sama-sama. Iya. Iya. Jangan sama-sama. Jangan sama-sama. Jangan sama-sama. Jika... Terima kasih, Bang. Bang. Gue caput, ah. Mau kemana, loh? Ini bubur. Buru-buru aman. Bukannya buru-buru, ini mah udah kesorean. Yuk, yuk. Yuk, bang. Mas Abang, mau anu, ngopi? Udah, tadi sama Kang Tisna. Anu, Mas Abang, saya mau ngomong. Tau. Dari Tisna, ya? Agak. Ya, terus gimana ya, menurut Mas Abang, ya? Tau, cuma serauin, dik. Ya, kalau bisa, Mas, saya berharap dibantuin. Bisa sendiri, lah. Kalau menurut Mas Abang, tipikalnya Windy itu yang kayak gimana, ya? Tau, hanya yang Windy. Bang, nantri pulang, yuk. Eh, sebentar, Pak. Sebelum pulang, gimana kalau kita makan bertiga, Pak? Enggak ah, udah kenyang. Ayo, Bang. Bang, 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 bang